Pemirsa campur tangan pemerintah di PSSI berbuntut ancaman sanksi FIFA. Menpora segera mengirimkan surat balasan untuk menjelaskan kondisi PSSI dan sepak bola tanah air. Terganjalnya dua klub QNB League dalam kompetisi tahtar tertinggi di Indonesia ternyata berbuntut panjang. Larangan bermain bagi Arema Kronus dan Persebaya Surabaya diakui FIFA sebagai bentuk intervensi pemerintah kepada PSSI. Sabtu lalu, Sekretaris Jenderal FIFA Jerome Fekel mengirimkan surat teguran kepada pemerintah Indonesia. Dalam surat tersebut, FIFA mengancam akan menjatuhkan sanksi bagi Indonesia bila pemerintah tetap mengintervensi PSSI. Menanggapi hal itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahroib menyangkal dan menegaskan pemerintah tidak pernah mengintervensi PSSI. Namun pemerintah memberikan pembinaan yang lebih baik terhadap sepak bola tanah air. Selain itu, ia juga mengatakan akan kembali mengirimkan surat balasan kepada FIFA. Menurutnya, FIFA sendiri hanya mendengarkan pengaduan dari satu pihak, yaitu PSSI. Rencananya, dalam surat balasan itu, pemerintah akan memaparkan semua yang terjadi di persepak bolaan tanah air. Kita akan terus melakukan pembinaan karena bicara intervensi pemerintah, fasilitas melalui pemerintah. Kalau kemudian pemerintah nggak boleh intervensi, berarti kan nggak boleh memakai fasilitas. Ijin pemerintah, polisi itu merintah. Kita pembinaan pemerintah. Terus di mana coba? Nah, di sini saya kira FIFA harus mendapat penjelasan yang utuh. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga juga akan kembali memberikan surat peringatan kedua bagi PSSI. Teguran ini terkait keikut sertaan dua klub yang tidak direkomendasikan oleh Badan Olahraga Profesional Indonesia untuk mengikuti kompetisi KNB League 2015. Jika surat teguran kedua ini tetap tidak direspon, maka pemerintah akan mencabut eksistensi organisasi PSSI di Indonesia. Tezar, Hari Yadi Jamal, Berita 1, Jakarta.